Lencana Pembunuh Naga Jilid 22 Baik kata Gakulem Kun sambil maju dengan langkah lebar, ingin kulihat sebetulnya kalian memiliki kekuatan macam apa yang disebut melampaui kemampuan orang itu dengan wajah yang hambar dan dingin seperti es, selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan Kongsun Po serta CKH Ipit. Pucat pias selembar wajah Kongsun Po, bisiknya dengan badan menggigil keras, kawamat keji, paras muka Gakulem Kun agak berubah, katanya lagi, dalam pandangan orang lain perbuatan ini mungkin dianggap kejam, tapi dalam pandanganku hal ini justru merupakan suatu hal yang lumrah, sebab tindakan yang kalian gunakan untuk menghadapi guruku jauh lebih kejam dan busuk daripada perbuatan sekarang menyaksikan musuhnya yang maju mendekat bagaikan malaikat dari langit, tanpa terasa CKH Ipit dan Kongsun Po mundur terus berulang kali. Wajahnya memperlihatkan rasa takut bercampur ngeri. Peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba Oh Buhang membentak keras, harap kalian berdua cepat lari ke tempat lohu sini Gakulem Kun segera berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian katanya, bila perkumpulan kalian hendak turut campur persoalan ini, jangan salahkan kalau aku akan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi umat manusia setiap patah katanya tegas dan mantap, dingin seperti angin yang berhembus datang dari gunung es hei orang sigak, kau tak usah sombong teriak si Tiong Pek sambil memutar senjatanya. Hei, 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 hei. Jangan dianggap setelah memperoleh beberapa jurusilmu silat rahasia maka kau bisa menjagoi dunia persilatan ujar Gakulem Kun sambil tertawa dingin. Si Tiong Pek tak mau kalah, ia tertawa seram pula. Yee, aa, tapi tak akan jauh selisihnya darimu pada saat itulah si nenek berambut putih itu telah menarik kembali kaitan emas wukim cuikau-nya. Naga api itu segera berpekik nyaring. Tubuhnya yang amat besar tiba-tiba melambung ke udara dan membuat satu lingkaran di angkasa, setelah itu sambil membentangkan cakar raksasanya menerjang orang-orang tiengpang. Di mana cakar raksasanya menyambar lewat selapis warna merah segera menyelimuti seburuh angkasa. Cepat mundur buru juruh buhang membentak keras. Bayangan manusia, segera menyebar keempat penjuru. Beratus-ratus orang jago dari tiengpang tercerai berai kemana-mana untuk mencari keselamatan sendiri. Oh buhang sendiri sambil mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam talapak tangan, ia menerjang ke arah gak lemkun dengan suatu gerakan yang amat ganas, serunya sambil tertawa gram, gak lemkun, kau berani melukai orang dengan menggunakan kekuatan naga. Tidak takutkah perbuatanmu ini akan dikutuk oleh setiap manusia yang ada di dunia ini bayangan tangan menyambar silih berganti. Secara beruntun dia melancarkan serangkaian pukulan bertubi-tubi yang ditujukan ke sekujur badan gak lemkun. Dengan gesit dan lincah gak lemkun berkelit ke sana kemari, Lalu katanya, untuk menghadapi manusia bengis semacam kalian ini, kupikir ker ini merupakan suatu ker yang paling cepat siapa tahu baru saja tubuhnya mundur ke belakang yang tiba-tiba terasa desingan angin tajam menyambar datang dari arah belakang. Sewaktu dia berpaling, maka dilihatnya si Tiong Pek, Kong Sun Po serta CKH Ipit sekalian, dengan kekuatan gabungan dari empat orang sedang menyergap dirinya dengan kecepatan luar biasa. Lemkun tertawa terbahak-bahak, katanya, Haaa, 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 aku menjadi reku sendiri kalau tidak memenuhi harapan kalian, setelah kamu semua begitu baik memberi muka kepadaku dengan suatu gerakan yang amat cepat, tubuhnya berputar kencang. Sepasang telapak tangannya direntangkan ke atas bawah dan sekaligus ia sambut datangnya beberapa gulung tenaga pukulan itu. Oh, beberapa orang jago ini semuanya sudah menyaksikan sendiri betapa dasyatnya tenaga serangan yang dimiliki anak muda tersebut, ketika melihat gelarangnya pukulan itu masing-masing segera mengigos ke samping untuk menghindarkan diri. Tapi sayang, walaupun mereka menghindar cukup cepat, namun datangnya serangan itu jauh lebih cepat lagi. Di tengah benturan yang memekakan telinga, empat orang jago lihai itu bersama-sama terpental ke belakang dan jatuh terduduk di tanah. Sepasang mata Oh Buhang segera berkaca-kaca sambil merangkak bangun dari tanah katanya. Gak syauh hiap, loh mengaku kalah. Suhu, menang kalah bukan urusan yang penting seru si Tiong Pek dengan mulut berpelopotan darah, di kemudian hari kita masih ada kesempatan untuk menagihnya kembali, dengan wajah yang amat sedih dan air mata bercucuran. Oh Buhang hanya menggelengkan kepalanya berulang kali, dia membungkam dalam seribu bahasa orang-belang seorang enghiong tak akan melelahkan air mata. Jika tidak menghadapi persoalan yang betul-betul memedihkan hati Tieng Siu Oh Buhang adalah seorang jago tua yang sudah lama berkecimpungan dalam dunia persilatan. Baik nama besar maupun kedudukannya sama sekali tidak berada di bawah siapapun. Tak heran kalau pukulan batin yang diterimanya kali ini membuat ia begitu sedih sehingga tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Gak lem kun tak ingin bertindak kebangetan, cepat-cepat ia berseru, aku betul-betul berbuat ceroboh. Bila telah kulakukan kesalahan, tak usah banyak bicara lagi, tukas si Tiong Pek sambil mementak gusar. Aku orang sisi pasti akan menuntut balas atas penghinaan yang kuterima hari ini ketika mengucapkan kata-kata itu, matanya membelalak memancarkan sinar buas. Giginya saling gemerutuk menahan emosi. Sedemikian mengerikannya wajah pemuda itu, membuat Gak lem kun dam dia merasa amat bergidik. Tapi Oh Buhang segera menggoyangkan tangannya berulang kali, ujarnya lirih. Perkji, kau tak usah banyak bicara lagi. Lohu akan segera membuyarkan perkumpulan Tieng Pang kita ha'ah. Hal ini mana boleh jadi teriak si Lielong Pek dengan perasaan terkesiap. Keputusanku telah bulat. Kau tak usah banyak berbicara lagi kata Oh Buhang tegas. Sementara itu, dari balik Arna berkumandang lagi suara jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Puluhan orang jago lihai sudah roboh terkapar di atas genangan darah sendiri. Gak saw hiapu jaroh Buhang kemudian dengan wajah sedih, Lohu sudah menderita kekalahan total, buat apa kau harus menciptakan pembunuhan yang tak berguna Gak lem kun mengambil keluar lencana pembunuh naga dari sakunya, kemudian menerjang maju menghampiri naga berapi itu. Naga keparat, kenapa belum kembali ke sarang bu mentaknya lantang dari tengah udara. Rupanya naga api itu tahu kalau orang tersebut adalah tandingannya, sambil mengipat ekor buru-buru mahluk raksasa itu menerobos kembali ke dalam istana api. Setelah naga itu lenyap dari pandangan, Oh Buhang baru memandang sekejap ke arah anak buahnya dengan perasaan berat, ujarnya dengan suara sedih, Saudara sekalian, sampai berjumpa lagi. Suhu, kau hendak kemana teriak si Tiong Pek, cemas. Setinggi-tingginya pohon daun akan gugur kembali ke bumi. Dunia persilatan demikian luas tak sulit bagiku untuk mencari tempat pertapaan baru, si Tiong Pek segera menggoyangkan tangannya berulang kali, katanya. Seenak-enaknya dunia persilatan, di rumah sendiri adalah paling enak. Suhu. Baliklah ke dalam markas Oh Buhang menghela nafas sedih. Kenangan lama paling mudah menimbulkan kesedihan. Aku tak ingin kembali ke tempat lama yang penuh kenangan itu, lebih baik pergi jauh dari semua orang Suhu. Apakahkah sama sekali tak memperdulikan lagi usaha kita selama ini untuk membangun perkumpulan Tieng Pang Keluh si Tiong Pek, wajahnya murung. Kenangan lama pasti akan berlalu. Kesemuanya itu sudah tinggal impian belaka. Sejak sekarang dalam dunia persilatan sudah tiada orang yang bersama Tieng Siu lagi, si Tiong Pek menghela nafas panjang, kembali ia berkata, kekayaan Tieng Pang tak terhitung dengan jari tangan, apakah Suhu tak akan memperdulikannya juga Oh Buhang mengjeleng. Nama kedudukan dan harta sudah banyak kurasakan. Mulai sekarang aku tidak suka memburu hal-hal itu lagi. Aku hanya ingin mencari ketenangan hidup, melihat burung di hutan, memancing ikan di telaga hidup bebas tanpa pikiran, damai merdeka sentasa selamanya tiba-tiba si nenek berambut putih dari perguruan tanah bercinta itu maju ke depan dan menuju ke hadapan Oh Buhang sambil membawa kaitan wukim cuikau miliknya. Setelah menghela nafas, dia berkata, untuk kemenangan atas bertobatnya Oh Pangcu dari semua kesusatan, aku si perempuan tua ingin menyumbangkan sedikit tanda metu ini sebagai kenangan, air mata Oh Buhang jatuh bercucuran semakin deras, tiba-tiba ia memegang tangan perempuan tua itu dan berbisik, Sihun ikutlah aku. Mari kita pergi bersama Buhang, kau masih kenal aku bisik nenek berambut putih itu dengan air mata bercucuran. Habis gelap terbitlah terang, sudah lama aku mencarimu dalam impian. Tak nyana setelah kita sama-sama menjadi tua, akhirnya bisa bersua kembali. Ya, semenjak bertemu denganmu, aku sudah menduga siapakah kau perempuan tua itu menggeleng pelan, sinar senja menang cantik jelita, sayang selewatnya maghrib malam hari pun tiba. Kita sudah sama-sama tua rentah, tak mungkin lagi untuk berdampingan sepanjang masa, sepuluh tahan kita berpisah, sembilan tahun aku terlalu tar kanang. Rembulan ada kalanya setengah ada kalanya purnama. Sihun, walaupun kita berdua sudah tua namun perasaan kita tetap kekal, aku bisa baik-baik marawat dirimu. Nenek berambut putih itu tertawa sedih, bertemu kembali dengan kekasih, kekasih telah tua. Sepuluh tahun terkenang air mata pun mengering. Aku bertanya kepada gunung-gunung tak menyahut, aku bertanya kepada telaga-telaga tak juga menjawab. Buhang aku tak bisa mengikutimu kenapa seru oh buhang dengan perasaan gelisah. Sepuluh tahun kita berpisah, sembilan tahun kau selalu terkenang. Apa yang telah kau lakukan pada setahun yang terakhir? Tanya nenek itu pedih. Untuk menemukan kekasih, ujung langit ku jelajai. Sepuluh tempat yang ku kunjungi, sepuluh tempat kosong. Pada tahun yang terakhir aku betul-betul merasa putus asa saking terharunya air matu jatuh percucuran membasai seluruh wajah nenek berambut putih itu. Kenangan lama tak akan kembali. Lebih baik kita cari dari kenyataan saja, bisiknya. Jadi kau telah setuju seru oh buhang dengan wajah berseri karena gembira. Sambil menangis si renek berambut putih itu manggut-manggut. Setelah ku dengar pembicaraan kekasihku ketaui hati kekasih, aku bersedia mengikutimu sampai mati. Buhong, mari kita pergi Jicinpeng segera maju ke depan, serunya sambil tertawa, siawopopo, ku ucapkan selamat berbahagia untukmu. Semoga kalian berdua bisa rukun selalu sepanjang masa, dengan terharu nenek itu menjawab. Sepuluh tahun menunggu derita akhirnya derita menjadi beres. Aku tak berharap bisa hidup sepanjang masa. Asal bisa pulang ke alam baka bersama, sekalipun harus mati di tengah gunung, apapula yang mesti dirisaukan orang persilatan ada yang tua ada yang muda, meski ambisi kalian telah lenyap golok mestika belumlah tua. Moga-moga di kemudian hari kalian berdua masih mau sering-sering berkunjung ke perguruan tanah. Berkinta sebagai tamu kehormatan ku Oh Bu Hang segera tertawa terbahak-bahak, kematian melenyapkan budi dan dendam senjata ditukar dengan batu kemala. Walaupun Lohu telah pergi semoga Tieng Pang dan Cian Cingkau bisa hidup damai berdampingan sepanjang masa. Moga-moga kalian jangan bertarung lagi dan bersama-sama membangun dunia persilatan, agaknya gelak tertawa itu merupakan gelak tertawa yang paling bebas dan gembira selama banyak tahun ini. Selesai tertawa ia merasa hatinya amat lega. Tapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar si Tiong Pek mendengus dingin, kemudian melengus ke arah lain. Sambil menggelengkan kepalanya Oh Bu Hang menghelar rapas panjang, katanya lembut, Anak Pek kau tak usah merasa tak puas, di kemudian hari, dengan kasar dan marah si Tiong Pek mematahkan pedangnya menjadi dua bagian. Kemudian sambil membantingnya ke atas tanah, ia mundur beberapa langkah ke belakang seraya membentak, Sekarang kau sudah bukan suhuku lagi, kau sudah bukan guruku. Yaek berada dalam bayanganku. Dulu guruku adalah seorang jago yang gagah perkasa dan menguasahi wilayah utara dan selatan sungai besar, sedang kau, Huuuh, kau tak lebih cuma seorang pangemis tua yang berusaha melarikan diri dari kenyataan. Oh Bu Hang menghela napas panjang. A-a-a-i. Semua kejadian di dunia ibaratnya awan di angkasa. Setelah tertembus angin maka semuanya akan buyar, Apa gunanya kau mesti menyinggung kembali persoalan itu baik kata si Tiong Pek kemudian sambil tertawa. Rupanya dia telah mengambil keputusan, Soal yang tua mundur yang muda muncul memang suatu hal yang umum terjadi dalam dunia persilatan. Kalau kau hendak pergi silahkan pergi. Aku pasti akan membangun duniaku sendiri, Seusai berkata dia lantas membalikan badan dan melangkah pergi. Siaw Pangcu buru-buru Cian Sengka Hai Suan Minciu berseru, Bagaimana dengan kami sambil berpaling dan tertawa seram? Jawab si Tiong Pek, Kalian semua telah menjadi tua mengikuti berkembangnya usia. Tunggu saja, mungkin suatu hari aku bisa membutuhkan kembali bantuan kalian. Oh Bu Hang gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas, katanya. Kini murid durhak kaku sudah pergi, perkumpulan Tieng Pang telah buyar. Dalam dunia persilatan sudah tiada nama kami lagi selesai berkata, Sambil membimbing si nenek berambut putih itu pelan-pelan mereka berjalan menuju ke barat. Suhu tiba-tiba Kilisoat menjerit sambil menangis, Lalu munculkan diri dari kerumunan orang banyak. Oh Bu Hang berpaling seraya menghela napas panjang, katanya sedih. Tidak ada daun di dunia ini yang tidak gugur. Inilah saatnya buat kita untuk berpisah. Tidak aku hendak mengikuti sahu teriak Kilisoat sambil menggelengkan kepalanya. Oh Bu Hang tertawa sedih, sambil mengelus jenggotnya ia berkata, Sekarang masa remajamu lagi mulai. Sedang aku tak lebih cuma tua bangka yang hampir memasuki liang kubur. Terlalu sayang kalau kau harus mengubur masa remajamu itu bersama kami. Anak bodoh, pergilah dari sini dan dampingilah kekasihmu. Belum selesai ia berkata bayangan tubuhnya sudah berada puluhan kaki dari tempat semula. Keputusannya untuk pergi betul-betul di luar dugaan siapapun. Suhu. Tunggu aku teriak Kilisoat sambil menyusul dari belakang. Terlihat gadis itu makin lama semakin menjauh dan akhirnya ikut lenyap pula dari pandangan mata. Malam semakin mendekat, waktu senja makin berakhir mengikuti beradarnya seng waktu. Bubarnya perkumpulan tiengpang jauh di luar dugaan siapupun. Perginya Oh Bohong serta nenek berambut putih dan minggatnya si Tiongpek dengan membawa dendam akan menjadi topik yang paling amai dalam kisah selanjutnya. Ji Chin Peng memandang keadaan cuaca, lalu berkata, gak saw hiap kita, sebelum habis ia berkata, tiba-tiba terdengar suara pekikan panjang yang memekikan telinga berkumandang datang dari tempat kejauhan. Menyusul kemudian sesosok bayangan manusis yang bertubuh ramping, dengan kecepatan luar biasa meluncur datang. Kok Sun Po menjadi amat girang segera teriaknya, nonahang tampak seorang perempuan setengah umur yang berwajah cantik dengan gerak-gerik yang genit masuk ke arena dan melirik sekejap sekeliling tempat itu. Lalu sambil tertawa terkekeh-kekeh katanya, siapakah delantara kalian yang menjadi muridnya Tok Liyong Chun Jul Gak Lem Kun segera mendengus. Aku orang syigak orangnya suara itu sinis dan dingin, seakan-akan tidak memandang sebelah mata pun terhadap perempuan itu. Tiba-tiba paras muka perempuan itu berubah hebat, ia mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Kemudian setelah berhenti tertawa dia berkata apakah Tok Liyong Chun Jul masih hidup di dunia ini kau anggap itu urusanmu jengek Gak Lem Kun ketus. Manusia yang tak punya pendidikan, apakah suhumu tak pernah menyinggung tentang aku mendengar makian itu? Gak Lem Kun naik pitam dia langsung menyerbu ke depan sambil membentak. Kau sendiri yang telur busuk. Dengan suatu gerakan yang enteng dan senaknya, telapak tangan kirinya ditonjok ke muka dengan jurus Kim Kian Gin Seng, jarum mas bintang perat. Paras muka perempuan itu berubah hebat dengan cepat dia menghindar ke samping, kemudian dengan gerakan yang manis dia maju ke depan dan menotok bawah sikut Gak Lem Kun. Cepat nian serangan tersebut. Hak kekatnya dilakukan pada saat yang hampir bersamaan. Gak Lem Kun terkesiap cepat dia mundur ke belakang seraya berseru, kau adalah Yan Loset, perempuan iblis cantik, Hang Im. Jelas dalam satu gebrakan barusan ia telah menduga siapakah lawannya. Padahal hal-hal ini tak perlu diherankan sebab dalam kitab catatannya Tok Liyong Cuncu telah menjelaskan secara terperinci ilmu silat andalan dari setiap orang musuh besarnya. Kalau kau sudah tahu siapakah aku, mengapa belum juga berlutut untuk minta ampun, seru Yan Loset Hang Im dengan suara sedingin salju. Gak Lem Kun segera tertawa terbahak-babak. Haa, 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 haa. Berlutut dan minta ampun kepadamu. Huh, jangan mimpi. Justru aku hendak membunuhmu kau tak akan mampu. Gak Lem Kun gelengkan kepalanya berulang kali. Dulu mungkin aku tak mampu. Tapi sekarang hanya masalah waktu. Coba kalau aku tidak teringat dengan pesan guruku yang ingin membalas dendam sendiri atas sakit hatinya, hari ini kau tak akan lolos dari tanganku dengan ada kurang percaya yang loset. Iblis perempuan cantik, Hong Im berkata, bila Tok Liyong Cuncu dapat muncul sekali lagi, meski aku harus mati, aku akan mati dengan hati pasrah baik jawab Gak Lam Kun sambit tertawa. Tiga hari mendatang, suhuku pasti akan datang menemui muatku rasa hal itu tampaknya suatu yang mustahil, tak mungkin bisa terjadi berada dalam keadaan yang begitu jelas dan nyata, dia tetap tak percaya kalau Tok Liyong Cuncu masih bisa lolos dari kematiannya walaupun sekujur badannya sudah penuh ditandai dengan puluhan buah bacokan yang dalam. Sudah barang tentu masih terdapat banyak hal yang dicurigai olehnya, apalagian loset Hong Im pernah menyaksikan dengan mati kepala sendiri bagaimana parahnya luka yang diderita Tok Liyong Cuncu. Waktu itu dia sendiri pun berkeyakinan, sekalipun Hoa Tzu lahir kembali, belum tentu ia sanggup mengobati lukanya itu. Mendadak. Dengan suara yang keras bagaikan geledek Jip Wah Lui Sim Ciam, tujuh langkah panah inti geledek, Lui Tian Seng membentak, orang syigak, jangan bergerak. Kalau kau berani sembarangan bergerak, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji tampak panah inti geledek yang dasyat dan mematikan itu sudah dirasakan persis ke ulu hati Gak Lam Kun. Dalam keadaan begini, asal dia memencet tombol pada senjatanya itu, miscaya anak panah yang mematikan itu akan berhamburan kemana-mana. Mau apa kau tegur Gak Lam Kun sambil mengangkat bahu? Pelan-pelan dia bergeser dari posisinya semula. Ini membuat Jip Wah Lui Sim Ciam Lui Tian tidak berani sembarangan bergerak dan melepas keserangan. Serahkan lencana pembunuh naga itu kepada Kumentak Jip Wah Lui Sim Ciam Lui Tian Seng sambil tertawa seram. Gak Lam Kun tertawa. Huh! Kau lagi bermimpi di siang hari bolong, apa tidak khawatir kalau sampai ikut melayang serunya? Kembali Lui Tian Seng tertawa seram. Hei, 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 orang mampus lantaran harta, burung mati lantaran makanan, itulah teori yang umum dan sudah lazim berlaku di dunia ini tiba-tiba. Serentetan suara Kim yang datar dan rendah menggeletar memecahkan keheningan, suasana di sekeliling jagad pun seakan-akan berubah menjadi gelap bulita. Pla'a'a'a'a percikan bunga-bunga api berhamburan kemana-mana entah bagaimana caranya, tapi tahu-tahu Panajit Wah Lui Sim Ciam Yang Mahadasyat itu sudah rontok di atas tanah dan meledak sendiri. Pasir dan debu segera beterbangan kemana-mana, ledakan yang keras itu amat memekikan telinga. Sementara Lui Tian Seng sendiri sudah terkapar di atas tanah dalam keadaan terluka parah. Uwa aap dah segar muntah keluar bagaikan air mancur dari mulut Jitwoh Lui Sim Chiam Lui Tian Seng, kemudian ia mendengus karena kesakitan, pancaran sinar gusar, dendam dan penasaran mencorong keluar dari balik matanya, mengikuti arah yang ditatap olehnya tampak si gadis berbaju perak itu sedang pelan-pelan meletakkan harpanya ke dalam pangkuan. Sambil tertawa merdu ia berkata, barusan, aku cuma mempergunakan tenaga sebesar dua bagian saja. Coba kalau kugunakan tenaga sebesar lima bagian, siapapun pasti sudah tak bisa bertemu lagi dengan mulut Jitwoh Lui Tian Seng mendengus dingin. HMM. Antara kita berdua telah terikat dendam sakit hati yang lebih dalam dari samudera. Inat saja, hutang ini pasti akan kutuntut suatu ketika selesai berkata dengan susah payah dia merangkak bangun dari atas tanah, lalu dengan sempoyongan berlalu dari tempat itu. Nona berbaju perak itu tertawa merdu, dia bergeser ke depan dan memandang ke arah Gaklem Gun sambil tertawa manis. Semua jagor di sekeliling tempat itu yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi tertegun dan termangu-mangu, sebab senyuman tersebut benar-benar indah, cantik dan mempersona hati orang. Yan Loh Set Hang Im yang menyaksikan senyuman itu juga ikut tertegun, kemudian sambil menjatuhkan diri berlutut, sapanya, Susiok. Siapa kau tegur Nona berbaju perak itu agak tertegun, mengapa kau sebut aku sebagai paman guru? Bukankah kau adalah Ang Ih Kim Cha, tusuk konde emas baju merah, dari perguruan Tai Hek Bun, Gui Bok Eng yang sudah lenyap semenjak 60 tahun berselang seru iblis perempuan cantik Hang Im dengan wajah tercengang? Sebagai mana diketahui, semenjak Ang Ih Kim Cha Gui Bok Eng menjatuhkan arwahnya ke dalam tubuh si Nona berbaju perak itu, baik potongan wajah maupun potongan badannya telah mengalami suatu perubahan yang sungat aneh, banyak di banyak bagian tempat justru mempunyai kemiripan dengan Ang Ih Kim Cha itu pribadi. Maka dengan cepat Nona berbaju perak itu tersenyum, ujarnya. Aku telah berjumpa dengan Susiokmu itu. Dia sudah lama meninggalkan dunia, bohong tiba-tiba yang laset Hang Im membentak keras. Seraya berkata, tiba-tiba badannya melompat ke atas dengan kecepatan luar biasa, kemudian menggunakan jurus Hui Hang Ti Seng, pelangi terbang memetik bintang, suatu jurus serangan yang tangguh dari perguruan Tai Hek Bun di Atoto Dada Sinona tersebut. Tiga malaikat dari wilayah Si Ih menyaksikan kejadian itu menjadi amat peranjat, buru-buru mereka memburu ke tengah Arna untuk memberi pertolongan. Sinona berbaju perak sendiri juga merasa tertegun oleh kejadian itu segera bentaknya kau berani entah bagaimana caranya menghindari tanpa disadari. Ia telah pergunakan suatu gerakan tubuh yang sangat aneh dan belum dikenali sebelumnya untuk berkelit dan meloloskan diri dari sisi tubuh yang loset Hang Im. Cepat-cepat yang loset Hang Im mengundurkan diri dari situ, dengan sikap yang sangat menghormat. Dia berkata, Susiok, kenapa kau masih mencoba untuk mengelabungi aku? Kau sudah salah melihat orang seru nona berbaju perak itu dengan wajah masih diliputi hawa kegusaran. Tidak mungkin salah jawabnya loset Hang Im dengan nada yang tegas dan mantap, gerakan Im Leong Jutsu, naga mega tiga kali mencuat, yang kau pergunakan barusan merupakan gerakan tubuh Susiok yang paling diandalkan. Dalam dunia persilatan dewasa ini tak mungkin ada orang kedua yang bisa pergunakan gerakan tubuh itu kecuali Susiok seorang, Kiranya untuk membuktikan apakah si nona berbaju perak itu benar-benar adalah anggih Kim Cha yang dulu atau bukan, yang loset Hang Im telah mempergunakan jurus hui hal pisang dari Tai Hek Bun yang merupakan suatu serangan-serangan paling dasyat untuk melakukan percobaan. Jurus serangan yang ia pergunakan itu merupakan salah satu ilmu yang paling diandalkan oleh perguruan Tai Hek Bun, tidak gampang untuk melepaskan diri dari ancaman itu kecuali bila orang tersebut sanggup menggunakan ilmu Im Leong Jutsu yang amat sakti tersebut. Kalau tidak maka korban pasti akan terluka oleh serangan tersebut. Padahal kalau dibicarakan sesungguhnya, si nona berbaju perak itu pun tak tahu sedari kapan dia bisa mempergunakan ilmu langkah semacam itu, diam-diam ia merasa kaget bercampur heran. Dari mana dia bisa tahu kalau Sukma Ang Ih Kim Cha yang berada dalam tubuhnya telah mulai mempengaruhi semua jalan pemikirannya. Tanpa ia sadari, semua kepandayan Tai Hek Bun yang mahadasyat telah dipahami olehnya tanpa terasa. Setelah tertegun sejenak nona berbaju perak itu berkata, kau bilang gerakan tubuh ya barusan kugunakan itu adalah gerakan Im Leong Sem Siu. Betulian Losit Hang In Manggut-Manggut tanda membenarkan gerakan tubuh itu merupakan salah satu ilmu langkah rahasia dari perguruan Tai Hek Bun yang paling tersohor di masa silam, mendengar semua penjelasan tersebut nona berbaju perak itu menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah-ah, mungkin saja aku adalah susyokmu, mungkin juga bukan, Yan Losit Hang In menjadi girang sekali, segera teriatnya, susyok mari kita bersama segera pulang ke perguruan Tai Hek Bun nona berbaju perak itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil menarik tangan Gak Lem Kun mereka berangkat menuju keluar. Menyaksikan hal itu Yan Losit Hang In menjadi amat gelalisah dengan cepat dia mengejar dari belakang. Gak Lem Kun segera berpaling lalu setelah tertawa dingin katanya, Aku sekarang belum ingin membunuhmu, buat apa kau mencari penyakit buat diri sendiri Yan Losit Hang In kembali menjadi tertegun, terpaksa dia menghentikan gerakan tubuhnya dan berdiri termangu-mangu di tempat. Gak Lem Kun kembali tertawa dingin tiada hentinya, bersama nona berbaju perak itu kembali mereka melanjutkan langkahnya. Semua gerak-geriknya bersama gadis berbaju perak itu dapat dilihat semua oleh Ji Cimpeng dengan amat jelasnya. Tanpa terasa timbul perasaan yang amat sedih dalam hatinya. Ia merasa hatinya seperti disayat-sayat dengan pisau tajam. Ia membenci kepada diri sendiri kenapa tak berani berterus terang kepada kekasihnya bahwa dia adalah kekasihnya yang dahulu. Menyaksikan Gak Lem Kun dan nona berbaju perak itu sudah siap meninggalkan tempat itu, tanpa sadar J.Q. Leong segera berteriak keras, Gak To'ako, kau hendak kemana? Ketika mendengar seruan dari J.Q. Leong itu Gak Lem Kun sendiri pun merasakan hatinya bergetar keras, buru-buru dia menghentikan gerakan tubuhnya seraya berpaling. Adik Leong katanya kemudian, untuk sementara waktu, kau boleh berada bersama-sama enci BWE. Setelah aku menyelesaikan semua pekerjaan pasti akan ku jemput kembali dirimu berbicara sampai disitu, dia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah J.C.Peng. Ketika itu J.C.Peng sedang berdiri dengan air mata membasahi seluruh wajahnya, ia balas memandang tatapannya dengan wajah yang lesu, murung dan pedih. Menyaksikan keadaannya yang cukup mengenaskan itu, Gak Lem Kun menjadi tertegun. Belum pernah ia menyaksikan J.C.Peng memperlihatkan mimik wajah seperti ini, dengan demikian kata-kata yang sebenarnya telah disiapkan segera ditelan kembali ke dalam perut. Selelah termenung sekian lama, akhirnya setelah menghela nafas sedih pikirnya di hati, A.A.A.I. Semoga saja Nona BWE jangan menaruh rasa cinta kepadaku. Sesungguhnya aku pun cinta kepadamu, menghormati dirimu. Tapi sekarang aku telah menjadi suami istri dengan Nona berbaju perak ini. Sekarang aku tak berani menaruh ingatan lain kepadamu, tapi selalu akan kuingat dirimu, seperti juga rasa hormatku kepadamu di masa-masa yang lalu, pikiran Gak Lem Kun terasa gundah, kalut dan bercampur baur tak karuhan. Sebaliknya Ji Chin Peng merasakan hatinya hancur lebur, rasa sedihnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Ketika empat buah renata saling bertemu sampai lama sekali mereka tak mengucapkan sepatah katapun. Selapis rasa cemburu yang keji dan mendendam tiba-tiba melintas di atas wajah si Nona berbaju perak yang cantik jelita itu. Di tengah suasana seperti inilah, Yan Lo Set Hang Im berjalan ke hadapan si Nona berbaju perak itu. Kemudian berkata dengan menghormat. Susyok, Tecu mendapat pesan dari mandi yang guruku untuk mengundang Susyok agar kembali ke perguruan Tai Hak Bun serta membangun perguruan kita agar cemerlang dan makin terkenal mendengar ucapan tersebut. Selapis hawa napsu membunuh yang tebal segera menyelimuti wajah Nona berbaju perak itu, katanya sambil tertawa dingin, aku sudah bilang tidak pulang yaa tidak pulang. Apakah kau hendak menangkap aku untuk diajak pulang? Apalagi aku juga bukan Susyok kalian, aku bukan Kong Ih Kim Chagui Bok Eng. Kalau kau berani menghalang-halangi gerakanku lagi, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji, dan tidak sungkan-sungkan lagi terhadapmu. Paras muka yang lo set hangim berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, tapi nada ucapannya masih tetap sungkan dan menghormat. Kembali katanya, Susyok mendiam guruku pernah berpesan bila Susyok bisa ditemukan kembali, maka bagaimanapun juga kau harus diundang pulang ke perguruan, sebab hanya Susyok seorang yang bisa mengembangkan perguruan Tai Hak Bun kita sehingga menjadi termashur dalam dunia perselatan nona berbaju perak itu mendengus dingin dan peratnya. Kurang ajar, rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup lagi di dunia ini. Seraya berkata jari tangannya segera disentil ke depan melancarkan sebuah serangan segulung desingan angin tajam yang terasa menyayat badan segera meluncur ke muka dan menerjang ketubuh yang lo set hangim. Menghadapi ancaman yang begitu dasyatnya yang lo set hangim merasa amat terperanjat. Buru-buru dia melangkah ke samping dan beruntun menghindar sebanyak tiga kali dengan suatu gerakan tubuh yang sangat aneh berat betapa cepatnya dah menghindar, jubah panjangnya toh sempat tersambar juga oleh desingan jari tangan sinona baju perak yang maha dasyat itu. Paha putihnya yang montok dan halus segera tampak jelas di depan mata. Paras muka ya Allah set hangim segera berubah hijau membesi. Sambil tertawa dingin serunya. Bagus sekali. Susyok. Kau dulu yang bersikap kasar kepada boampuwa. Jangan salahkan kalau hangim tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi kepadamu kau puria kepandayan apa. Gunakan saja semuanya jengek sinona baju perak itu dengan suara dingin. Tiba-tiba yang laset hangim tertawa seram serunya, Susyok, ilmu silatmu sudah termasuhur di kolong langit semenjak 60 tahun berselang. Boampuwa juga tahu kalau kepandayanmu nada tandingannya di kolong langit. Tentu saja kepandayan boampuwa tak lebih hanya sinar kunang-kunang yang dibandingkan dengan sinar rembulan. Walaupun demikian, boampuwa persilahkan Susyok untuk merasakan kehebatan dari Taihek Engkau Heng Kiam Tin yang baru saja kami ciptakan. Bila ada sesuatu kekurangan, sudilah kiranya Susyok memberi petunjuk dari perkataannya itu dapat diketahui bahwasannya dia hendak mempergunakan ilmu barisan Taihek Engkau Kiam Tin dari perguruan Taihek Bun untuk mengurungi sinona berbaju perak itu. Pada saat itulah, dari sebelah timur pelan-pelan berjalan keluar lima orang kakek berjubah abu-abu yang sama-sama menyoren pedang. Ketika tiba di samping Jan Loset Hang Im, salah seorang kakek yang bertubuh kurus dan ceking itu segera berkata dengan serak-serak basah. Hang Bun Chu, ada petunjuk apakah kau mengundang kami dengan suara dalam Jan Loset Hang Im berkata, Taihek Engkau Kiam Su, bentuk barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin kali ini. Gak lam kun khawatir kalau nona berbaju perak itu kena dipecundangi orang, buru-buru dia melompat ke depan sambil tertawa tergelak-gelak dengan nyaringnya. Hang Im dia berseru keras. Biar aku orang shiga yang mencoba dahulu kehebatan ilmu barisan itu, ingin kulihat sebenarnya sampai di mana kelihayannya. Sementara itu, kelima orang kakek berbaju abu-abu itu sudah menyebarkan diri dan masing-masing berdiri pada posisi goheng yang terdiri dari kim, emas, bok, kayu, sui, air, hue, api, dan teh, tanah. Kelima orang itu berdiri dengan tangan kiri menyanggah pedang, tangan kanan bersiap-siaga, mereka bersiap-siap dengan tubuh yang tegap kokoh bagaikan batu karang. Dengan pandangan sinis, Yan Lo Set Hang Im memandang sekejap ke arah Gak Lam Kun. Kemudian tanpa terasa mendengahkan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh. Suara tertawanya penuh mengandung nada sindiran mengejek serta mencemooh. Gak Lam Kun yang ditertawakan seperti itu menjadi naik pitam, dengan suara keras bentaknya, Hang Im, kau pastas dibikin mampus di tengah bentakan tersebut, telapak tangannya segera diayunkan ke tengah udara melepaskan sebuah pukulan dasyat yang langsung menerjang ke badan Hang Im. Mimpi pun Yan Lo Set Hang Im tidak mengira kalau dalam usia yang begitu muda ternyata Gak Lam Kun memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Kekuatan dari serangannya itu sudah cukup untuk menggempur sebuah bukit. Terlepas soal tenaga dalam, yang terutama adalah tenaga aneh yang terpancar keluar dari tubuhnya itu sungguh membuat orang sukar untuk menghadapinya. Ternyata dibalik kekuatan tadi terkandung suatu tenaga hisapan yang menyerupai dengan hawa hikang tingkat tinggi. Sikap Yan Lo Set Hang Im yang semula mencemoh dengan cepat beralih menjadi serius dan berat, tiba-tiba saja sepasang telapak tangannya diputar dan didorong sebanyak tiga kali ke depan. Seret, serar, seret gulungan hawa pukulan yang kuat memancar kemana-mana. Selembar wajah Yan Lo Set Hang Im yang putih dan halus, segera berubah menjadi merah padam. Lama sekali belum juga membuyar. Kiranya gaun panjang Hang Im sebatas lutut ke bawah telah dipapas robek oleh sambaran angin pukulan Gak Lam Kun yang tajam, sehingga tampaklah tumitnya yang putih bagaikan pualam dan halus itu. Selama hidup belum pernah Yan Lo Set Hang Im mengalami penghinaan seperti apa yang dialaminya hari ini. Sedemikian gusarnya dia sampai sepasang matanya melotot keluar dan memancarkan selapis cahaya tajam yang menggidikan hati, ditatapnya wajah Gak Lam Kun tanpa berkedip. Pelan-pelan Ji Chin Peng menghampiri Gak Lam Kun, lalu ujarnya dengan nada sedih, engkoh Gak, gunakan pedangku ini sebutan engkoh Gak itu kontan saja menggetarkan perasaan Gak Lam Kun. Ia seperti masih teringat bahwa tiga tahun berselang, ada orang juga memanggilnya dengan sebutan itu. Dialah kekasih hatinya Ji Chin Peng. Dari balik biji matu Ji Chin Peng yang jeli, Gak Lam Kun dapat menangkap sorotan cahaya pedih yang amat memilukan hati. Pada ketika itu juga, kembali Gak Lam Kun merasa bahwa sorot matu itu persis seperti sorot matu Ji Chin Peng. Mendadak gelak tertawa yang menyeramkan memotong jalan pemikiran Gak Lam Kun itu. Tampak sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya berkilauan, dengan kecepatan luar biasa menusuk datang. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, Ji Chin Peng segera menjerit tertahan karena kaget. Gak Lam Kun sedikit pun tidak menjadi gugup. Dengan cepat tubuhnya berjumpalitan dan mundur sejauh tiga dipal lebih dari posisi semula. Pergelangan tangannya segera diputar. Pedang pendek Giyok Siang Kiam ini diputar sedemikian rupa membendung datangnya sergapan kilat dan pedang hangim tersebut. Rasa marah dan dendam yang berkobar dalam hatian loset hangim pada saat ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Apalagi peristiwa itu merupakan suatu kejadian yang paling memalukan untuk kaum perempuan pada zaman itu. Dalam gelisah dan gusarnya dia membentak keras, sambil menerjang ke muka pedang dia langsung melepaskan serangan mematikan. Ilmu silat yang dimiliki Gak Lam Kun saat ini sudah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali. Sesudah menyambut tiga buah serangan berantai dari hangim dengan cepat dia unjukkan gigi pula dengan memutar senjatanya dan secara beruntun melepaskan tiga buah serangan kilat. Menghadapi tiga serangan berantai yang tertuju ke arahnya itu, ternyata yang loset hangim sama sekali tidak berkelit ataupun menghindar. Hawa murninya segera dihimpun ke pusat dan disalurkan ke dalam tubuh pedang. Dengan gerakan menotok mencakil dan menekan secara beruntun ia lepaskan pula tiga kuntum bunga pedang. Traang. Traang. Traang benturan senjata yang amat ramai mengemadi udara. Di antara beterbangannya percikan bunga api, dengan kekerasan ia bendung datangnya ketiga buah serangan tersebut. Tapi setelah menyambut ketiga buah serangan tadi, yan loset hangim merasakan lengan kanannya menjadi kesemutan dan kaku. Telapak tangannya pecah-pecah sakitnya bukan kepalang. Kenyataan ini membuat hatinya amat terkesiap, pikirnya, jangan-jangan. Ia sudah berhasil mencapai tingkatan tenaga dalam seperti apa yang dimiliki Tuk Liyong Chun Chuyolong di masa lalu, berpikir sampai di situ, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak jan loset hangim. Cepat-cepat dia memusatkan segenap pikirannya. Dengan melangkah ke posisi Tiong Kiong, hawa murninya dihimpun kembali ke pusat. Lalu dari pusat hawa murni itu disalurkan kembali ke dalam pedang. Agaknya dia hendak mempergunakan ilmu pedang Taihek Capsa Kiam, suatu ilmu pedang andalan partai Taihek Bun untuk menghadapi kelihayan lawan. Begitu ilmu pedang Taihek Capsa Kiam digunakan, maka ketenangannya bagaikan bukit karang. Gerakannya bagaikan aliran sungai, begitu lembut tepi berkepanjangan sehingga membuat hati orang bergidik rasanya. Sekalipun Gak Lem Kun sendiri berilmu tinggi, ilmu pedangnya juga telah mencapai puncak kesempurnaan, tapi setelah bertemu dengan ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini, sesaat lamanya dia agak kewalahan juga dibuatnya hingga belum juga berhasil untuk memecahkannya. Tampaklah serangan demi serangan dari Gak Lem Kun yang dasyat dan kuat itu semuanya berhasil dipunahkan oleh Hang Im dengan ilmu pedang Taihek Capsanya yang memanfaatkan beberapa macam taktik lembut seperti menempel, mementil, menggetar, memancing, memunah, menggulung dan menghisap. Tenaga dalam yang dimiliki Gak Lem Kun sungguh mengejutkan hati. Setiap bacokan dilancarkan tentu disertai dengan hawa pedang yang sanggup membelah batu dan baja. Lagi pula pengetahuannya dalam ilmu silat luas sekali. Banyak jurus-jurus serangan partai-partai lain yang dipahaminya. Ini membuat Hang Im yang bertarung dengan pergunakan Taihek yang dibikin kewalahan juga oleh tenaga dalamnya yang sempurna. Pada mula pertarungan, keadaan mereka masih seimbang dan sama kuat. Tapi setelah bergebrak puluhan jurus kemudian, lambat laun jurus-jurus pedang yang dipergunakannya itu mulai didesak deh segulung tenaga tak berwujud yang memaksa gerakan serangannya makin lama semakin lamban, sedangkan Gak Lem Kun sendiri makin bertarung semakin bersemangat. Dalam keadaan begitulah kelima orang jago pedang dari perguruan Taihek Bun melakukan pengerungan secara tiba-tiba dan mengurung Gak Lem Kun serta Hang Im di tengah harna, lima pedangnya segera bergerak bersama ikut melancarkan serangan. Menyaksikan kejadian itu yaan loset Hang Im menjadi amat kegerangan. Sambil membentak gusar dia lepaskan tiga buah serangan berantai yang memaksa Gak Lem Kun harus miringkan badan sambil bergeser beberapa jengkal jauhnya, kini ia berdiri di hadapan seorang kakek yang bertubuh kurus kering. Gak Lem Kun memandang sekejap sekeliling tempat itu. Semangatnya tiba-tiba berkobar sambil berpekek nyaring katanya sambil tertawa, sudah lama aku dengar orang bilang, Taihek Engkau Heng Kiam Tin adalah suatu ilmu barisan yang sangat iihai dan sejajar namanya dengan barisan Lohantin dari Partai Siaw Lim. Banyak tahun sudah aku ingin menjajalnya tanpa menjumpai kesempatan. Sungguh tak nyana aku akal menjumpai barisan kenamaan ini di atas pulau terpencil semacam ini. Kejadian ini benar. Benar merupakan kesempatan bagus yang belum pernah kujumpai. Hari ini juga aku akan mencoba sampai di manakah kehebatan dari ilmu barisan ini. Di tengah gelak tertawa panjangnya, Gak Lem Kun telah berdiri sambil menyilangkan pedangnya di depan dada. Ia berdiri kokoh dingin seperti sebuah bukit karang. Ilmu barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin meski merupakan ilmu sakti dari perguruan Taihek, namun selama 60 tahun belakangan ini belum pernah Taihek Pei mempergunakan barisan itu. Kiranya Taihek Engkau Heng Kiam Tin tersebut ikut lenyap dan punah bersamaan dengan hilangnya Ang Ih Kim Chagui Bok Eng dari dunia persilatan. Entah bagaimana kemudian 60 tahun kemudian, akhirnya rahasia ilmu pedang tersebut berhasil ditemukan kembali oleh Yan Lo Set Hang Im setelah melewati suatu penyelidikan yang makan waktu cukup lama. Setelah menghimpun tenaga dalamnya, pelan-pelan Gak Lem Kun mulai bergeser mendekati posisi sebelah timur kemudian ia tersenyum kepada jago-jago Taihek Bun itu dan tidak berbicara. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh hangkasa, mendadak pedang pawade Giyok Siang Kiam itu melejit ke udara dan langsung menghajar ketubuh kakek itu. Dengan suatu gerakan yang enteng si kakek miringkan badannya untuk menghindar, kemudian dengan jurusi HWE Kun Tun, perputaran roda dalam jagad, dia tangkis datangnya ancaman itu. Begitu pertarungan berkobar, barisan pedang Taihek Engkau Heng Kiam Tin pun segera mengalami perubahan. Si kakak di sebelah timur yang menangkis pedang Gak Lem Kun itu segera memutar senjatanya dan tiba-tiba berkelit kembali ke samping gelanggang pertarungan. Begitu menjumpai peluang baik, Gak Lem Kun bermaksud untuk maju ke depan dan menyerang Yan Lo Set Hang Im yang merupakan motor dari ilmu barisan tersebut. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat. Kakek yang berdiri di hadapannya itu telah menerjang ke muka menghadang jalan perginya. Lalu pedangnya dengan jurus Jigijut Ciaw, dua unsur mulai berkembang, menciptakan dua kuntum bunga pedang yang menusuk bagian atas dan bagian bawah tubuh lawan. Gak Lem Kun tertawa dingin, pedang Giyok Siang Kiamnya diputar menciptakan selapis cahaya biang lala yang menyilaukan mata. Senjata itu diayunkan ke muka dan segera memunahkan serangan yang aneh itu secara gampang. Tapi sebelum Gak Lem Kun melancarkan serangan balasan, kakek yang berjaga di sebelah barat telah menyelinap pergi, sementara kakek yang berjaga di posisi selatan mulai melancarkan serangan. Semua perubahan dalam barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin itu berubah dalam sekejap mata. Sekalipun Gak Lem Kun tak sampai terkurung oleh serangan demi serangan. Yang dilancarkan oleh barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin tersebut, tak urung hatinya dibikin terkesiap juga olehnya. Ilmu barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin ini benar-benar bukan nama kosong belaka. Hari ini aku mesti menghadapinya secara berhati-hati demikian ia berpikir. Padahal sesungguhnya pengaruh ilmu barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin tersebut jauh lebih lihai daripada apa yang dibayangkan semula. Cuma saja di dalam bentrokan yang barusan berlangsung, kelihayan dari ilmu barisan tersebut masih belum tertampak semua. Haruslah diketahui, urusan dasar dari ilmu barisan itu adalah sebuah unsur dingin ditambah lima unsur panas. Taihek dan Engkau Heng saling dorong-mendorong saling bantu-membantu yang berakibat timbulnya suatu sistem pertahanan serta penyerangan berantai yang berganti-ganti secara bergilir. Ga Lam Kun adalah seorang pemuda yang cerdik, begitu dirasakan keamahan dari gerakan barisan tersebut, dengan hawa murninya dihimpun untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Kiranya dalam tiga gebrakan yang barusan berlangsung, ia pun dapat merasakan bahwa dalam barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin tersebut bukan saja merupakan suatu kombinasi kerjasama yang erat dan rapat dari enam jago, Bahkan dalam setiap serangan dan pertahanan selalu mengandung perubahan Taihek dan Engkau Heng yang saling berubah tiada hentinya ia sadar, sekali kurang berhati-hati bisa berakibat fatal dari berubahnya, unsur Engkau Heng tersebut. Jika pikirannya sudah dibikin kalut maka dia akan terkurung di balik barisan pedang yang dikendalikan urusan Taihek. Perlu diketahui, ilmu barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin yang dibentuk dengan tenaga manusia, bukan saja mengandung perubahan dari unsur Engkau Heng yang pada umumnya berlaku. Lagi pula lantaran maju mundurnya manusia seringkali akan mengalami pula seluruh perubahan dari gerakan barisan tersebut. Tentu saja semua perubahan yang bakal terjadi itu sama sekali terlepas dari peraturan yang umum berlaku bagi perubahan Engkau Heng ini. Ini menyebabkan seseorang yang memahami unsur Engkau Heng pun kadang-kadang dibikin kewalahan juga untuk menghadapi perubahan di dalam barisan pedang. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan sebuah unsur Taihek yang sifatnya im, dingin. Bukan saja hal mana membuat barisan pedang itu makin aneh dan rumit perubahannya membuat orang lain pun susah untuk menemukan titik kelemahan dari ilmu barisan tersebut. Akibatnya setiap erang yang mulai terbawa oleh gerakan ilmu barisan tersebut, akan kehilangan segenap kekuatannya untuk melepaskan serangan balasan. Walaupun gak lemkun angkuh dan tinggi hati, namun setelah merasakan sendiri tiga perubahan yang terjadi dalam barisan Taihek Engkau Heng Kiam Tin tersebut, Kesombongannya segera sirna tak berbekas. Dia pusatkan semua tenaga dan pikirannya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Yan Lo Set Hang Im sendiri ketika dilihatnya secara tiba-tiba Gak Kiam Kun meninggalkan posisi bergerak dengan berubah menjadi tenang serta enggan melepaskan serangan lagi, diam-diam kagum juga hatinya. Dia berpikir, orang ini memang jauh berbeda dengan orang-orang yang lain, ternyata dalam sekejap metu ia berhasil mengatasi keangkuhannya pedang panjang dalam genggamannya segera diangkat, lalu dengan jurus pengsah Liu Ying, bubung manyar melayang di pasir, dia tusuk ke muka sementara kaki kirinya, maju selangkah dan meminti Ngo Heng melakukan perubahan. Dalam sekejap metu, lima kakek yang berjaga pada posisi Ngo Heng itu mulai bergeser dan berpindah tempat. Cahaya pedang bermunculan dari empat arah delapan penjuru dan bersama-sama meluncur tiba dengan kecepatan luar biasa. Gak Lam Kun membentak keras, pedang Giyok Siang Kiamnya memancarkan selapis cahaya berkilauan yang tajam, dengan juru simbu mitian, kabut dan mega menyelimut di angkasa, dia ciptakan berlapis kabut pedang yang menyongsong datangnya lapisan cabaya pedang lawan. Tera-a-ang! Tera-a-ang! Tera-a-ang serentetan bunyi gemerincingan nyaring bergema memecahkan keheningan. Cahaya pedang yang menyerang ke arahnya itu seketika lenyap dan sirna. Sementara itu, kelima orang kakek itu pun merasa kaget bercampur terkesiap, karena sewaktu pedangnya saling membentur lengan pedang pendek. Gak Lam Kun bukan saja mereka rasakan timbulnya segulung tenaga pantulan yang memantulkan kelima belah pedang tersebut, bahkan lengan kiri mereka menjadi kesemutan sehingga pedangnya nyaris terlepas dari genggaman. Dengan cepat mereka berpikir, tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar amat sempurna. Untuk menghadapi manusia semacam ini paling benar kalau berusaha menghindar dari bentrokan kekerasan perlu diketahui, kelima orang kakek ini merupakan jago-jago pilihan dari perguruan Tai Hak Bun. Mereka semua sama-sama cekatan dan lihai. Tanpa diberi komando oleh Yan Lo Set Hang Im, tiba-tiba mereka memutar tubuh masing-masing sambil melepaskan kembali sebuah tusukan kilat. Lima bilah pedang menyergap lima buah tempat yang berlainan, bahkan dilancarkan pada waktu yang bersamaan. Jika seorang kurang lihai ilmu silatnya, jangan harap bisa menghindarkan diri dari ancaman tersebut dalam keadaan selamat. Gak Lem Kun sendiri kian lama kian bertambah terkesiap juga setelah dilihatnya perubahan serangan musuh lambat laun semakin gencar dan aneh. Dalam keadaan demikian, ia lantas menekuk lutut kirinya, mendadak seluruh badannya menjadi lebih rendah separuh bajian. Hawa murninya dihimpun ke dalam kaki kanan lalu sekuat tenaga berputar. Pedang kirinya mengikuti perputaran tersebut secepat kilat melepaskan lima buah tusukan kilat. Dalam waktu singkat pedang-pedang yang menusuk tiba dan empat penjuru berhasil dibendung semua. Tidak menunggu barisan lawan sampai melakukan perubahan lagi, Gak Lem Kun berpekek nyaring. Kaki kanannya menjejak tanah sepenuh tenaga, lalu melejit ke udara. Pergelangan tangan kanannya segera diputar dengan kecepatan tinggi. Di mana pedang Giyok Siang Kiam itu menyambar, segera terciptalah selapis bayangan pedang yang tebal yang diikuti dengan hawa pedang yang memekakkan telinga. Serangan dasyat itu langsung mengurung sekujur badanian Loset Hang Im dengan kecepatan tinggi. Gak Lem Kun dapat merasakan akan keandahan serta kesaktian dari perubahan baris pedang itu. Dia sadar bila mengambil sistem pertahanan tanpa melakukan serangan balasan, dia akan terperosok dalam posisi yang terdesak dan lambat lawan besar kemungkinan akan dilukai orang. Maka satu ingatan melintas dalam benaknya, timbul niatnya untuk melancarkan serangan balasan. Itulah sebabnya, begitu selesai memendung perubahan jurus dari lima orang kakek itu, badannya langsung melejit ke udara dan menyergap perempuan itu dari tengah udara. Dia tahu orang yang berjaga di posisi Tai Hek adalah Yan Loset Hang Im sendiri. Posisi tersebut merupakan bagian yang terpenting dari barisan pedang itu, maka serangan yang dilancarkan dalam seragapan tersebut dilakukan dengan kedasyatan yang luar biasa, dia berhasrat untuk berhasil di dalam serangannya. Ketika dilihatnya serangan Gak Lem Kun dari tengah udara sangat lihai dan garang. Yan Loset Hang Im tak berani menyambut secara keras lawan keras, tubuhnya segera melejit ke samping dan menghindar sejauh lima langkah lebih. Setelah itu pedangnya segera menuding ke atas dia segera menggerakan-gerakan Ningo Heng Kiam yang dikombinasikan dengan Tai Hek Kiam. Seketika itu juga hawa pedang menyelimuti seluruh angkasa dan menciptakan selapis kabut pedang yang tebal, bayangan pedang dengan cepat bermunculan dari empat arah delapan penjuru. Gagal dengan serangannya, dengan cepat Gak Lem Kun terjerumus ke dalam kepungan cahaya pedang yang sangat tebal. Tai Hek Engkau Heng Kiam Tin telah memperlihatkan perubahan yang lebih dasyat lagi. Enam sosok bayangan saling berkelebat sambil melancarkan serangan. Perubahan gerakan pedang mereka semakin sukar untuk diduga arah tujuannya. Hawa pedang memenuhi seluruh angkasa, Gak Lem Kun seperti seekor naga sakti bergerak Kian Kemari di antara gulungan hawa pedang yang tebal. Saban kali berputar Kian Kemari, sebentar dia menyerang ke barat sebentar lagi menerjang ke timur, Kehebatannya tak terlukiskan dengan kata-kata tiba-tiba Yan Lo Set Hang Im membentak nyaring setelah memancing sebuah setangan dasyat dari Gak Lem Kun sehingga miring ke samping, tiba-tiba ia maju dua langkah ke samping kanan pedangnya diayunkan dua kali dengan serangan gencar. Setelah itu sambil memutar badannya, pedang itu menuding ke atas dan langsung melepaskan serangan kilat tindakan yang diperlihatkan Yan Lo Set Hang Im itu sekaligus merupakan suatu kod rahasia untuk melakukan perubahan terhadap barisan pedang itu. Terdengar lima orang kakek itu bersama-sama berpekik nyaring. Di antara ujung baju yang berkibar pedangnya berkibar di angkasa menciptakan pelbagai gerakan yang aneh. Mengikuti gerakan itu posisi dimanapun segera mengalami perubahan. Begitu ilmu barisan taihek engkau heng kiam tin mulai berubah semua keadaan dan situasi di sekitar sana pun ikut mengalami perubahan yang sangat besar. Enam belah pedang dengan mengeluarkan suara pekihkan yang amat nyaring serta bayangan tebal bagaikan selapis kebut seperti ombak samudera di tengah hamukan angin puyuh melanda datang berbarengan. Secara lamat-lamat kedengaran bunyi angin dan guntur menggelegar di angkasa, baik bayangan tubuh yang loset hangin maupun lima jago pedang dari goheng kiam tin seolah-olah sudah dilapisi oleh hawa pedang yang tebal sekali. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki daku yang kun cukup sempurna. Walaupun dikurung oleh kabut pedang yang dasyat bagaikan amukan ombak di tengah samudera, namun dia tetap berdiri sekokoh batu karang dan sedikit pun tidak terpengaruh oleh dasyatnya serangan lawan. Pedang-pedang giyok siang kiam ibaratnya seekor naga, berlompatan kian kemari di tengah lapisan hawa pedang yang sangat tebal. Ilmu barisan taihek engkau hengkim tin memang benar-benar amat dasyat dan lihai. Walaupun gak lam kun cukup memahami soal ilmu barisan dan kepandaian sebangsanya, namun dia gagal untuk menemukan titik kelemahan dan keistimewaan dari ilmu barisan ini. Sementara itu, kawanan jago yang berada di sekitar kalangan pun sudah tertarik semua oleh barisan pedang yang ampuh dan jarang ditemui di kolong langit ini. Tampaknya perubahan dalam taihek engkau hengkim tin itu makin lama semakin rapat, gerak-gerakannya pun semakin kacau dan rumit. Berbicara yang sesungguhnya, hampir sebagian besar kawanan jago yang hadir saat ini pada memahami soal ilmu barisan dan ilmu perbintangan Namun setelah menyaksikan perubahan dari taihek engkau hengkim tin itu, mereka mulai merasa berkunang-kunang juga dibuatnya. Semenjak peristiwa berdarah di tebingen Pogan di Bukit Hoasan pada 18 tahun berselang, Yan Lo Set Hang Im sudah mulai melakukan penyelidikan yang seksama atas ilmu kepandainya. Ilmu barisan taihek engkau hengkim tin juga semenjak waktu itu dilatih. Kelima orang kakek berbaju abu-abu itu merupakan jago kelas satu dalam perguruan taihek bun. Selama 18 tahun, mereka boleh dibilang selalu memusatkan perhatiannya untuk mendalami ilmu barisan taihek engkau hengkim tin. Bukan saja hafal terhadap semua perubahan dalam ilmu barisan itu, mereka pun menguasai semua keistimewaan serta kelebihan-kelebihannya. Malah dalam tenaga dalam pun mereka rata-rata memiliki kesempurnaan yang hampir seimbang. Itulah sebabnya, serangan-serangan gerak-gerik dari ke enam orang itu sama sekali berlawanan dari keadaan pada umumnya. Sebentar mereka bergerak lurus, sebentar berbalik anehnya bukan kepalang. Sekalipun seseorang yang memahami soal ingkau heng tin, dibuat kebingungan juga olehnya. Jipohto Anhun Kwik Tu yang menyaksikan kejadian itu segera menghela nafas panjang katanya, sudah lama orang persilatan mengatakan bahwa ilmu pedang dari perguruan taihek bun telah mengalami kejadian yang pesat. Setelah dibuktikan sekarang, ternyata perkataan itu memang benar. Ilmu barisan taihek engkau heng kiam tin mereka memar terang merupakan suatu cabang ilmu silat yang luar biasa lihainya. Jicin pengmanggut-manggut, perkataanmu memang benar katanya. Aku sendiri pun mempunyai perasaan demikian, ketika ia mercoba melirik sekejap ke arah nona berbaju perak itu. Dilihatnya gadis tersebut sedang memusatkan semua pikiran dan perhatiannya untuk mengikuti perubahan-perubahan dari ilmu barisan taihek engkau heng kiam tin tersebut bahkan sering manggut-manggut sambil memuji. Tapi sebentar kemudian gelengkan kepalanya sambil menghela nafas seolah-olah dia telah memahami seluk-beluk dari ilmu barisan tersebut. Mendadak terdengar gadis berbaju perak itu bergumam seorang diri, sayang. Sayang sekali. Coba kalau antara kengking dan kun terjalin hubungan pertahanan yang ketat. Waktu itu gak lem kun yang sedang bertarung sudah mulai merasa rada kalut pikirannya, tentunya dia tidak mendengar petunjuk rahasia yang diberikan gadis berbaju perak itu untuk memecahkan barisan padahal barisan taihek engkau heng kiam tin itu kerap kali mengalami perubahan yang besar sekali. Gak lem kun dengan kekuatan seorang ternyata sanggup bertarung melawan kerubutan enam jago lihai dari perguruan taihek bun tanpa memperlihatkan tanda-tanda akan kalah. Kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang langka dalam dunia persilatan, hal mana membuat para penonton harus menahan nafas dan mengikuti semua perubahan dengan wajah yang sangat tegang. Ketika gadis berbaju perak itu menyaksikan gak lem kun belum juga memahami kisik-kisiknya, pelan-pelan segera maju ke depan. Diikutinya semua perubahan dari taihek engkau kiam tin dengan seksama, lalu sekulung senyuman manis menghiasi ujung bibirnya. Engkau gak serunya kemudian dengan merdu, pusatkan perhatianmu menjadi satu, jangan terlalu buru napsu untuk mencari kemenangan setelah berhenti sejenak. Kembali dia berkata, barisan ini mempergunakan sistem taihek buceng-ngoheng. Silahkan engkau gak menyerang ke utara lalu berbalik ke barat. Dengan air mengatasi api, dengan belakang yang berupa api mengganjal taihek. Dengan begitu keadaan pasti beres. Ketika mendengar panggilannya tadi, mula-mula gak lem kun merasa terperanjat, cepat-cepat dia memusatkan perhatiannya untuk melaksanakan seperti apa yang dikatakan. Mendadak pedang giyok siang kiamnya menyerang ke arah utara dengan jurus mongco atusim, ular sawah mengeluarkan lidah. Pada saat dia melepaskan serangannya itu, tepat dikala kengsim dan jim kui dua tempat sedang saling bergeser untuk tukar tempat. Dengan, dilancarkannya serangan oleh gak lem kun, kedua posisi tersebut segera kena terhadang. Akibatnya, barisan taihek engkau heng kiam tin tersebut mengalami sedikit kekalutan yang nyaris berakibat kekacauan. Terima kasih telah menonton!